Presiden Republik Indonesia Jokowi menegaskan bahwa kasus gagal ginjal pada anak-anak merupakan masalah besar yang harus ditangani bersama-sama. Dalam pernyataannya pada rapat penanganan gagal ginjal akut di Istana Kepresidenan Bokor, Jokowi meminta kepada seluruh pihak terkait untuk mengutamakan keselamatan masyarakat. Oleh karena hal tersebut, Jokowi pun menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menyediakan fasilitas pengobatan secara gratis untuk pasien gagal ginjal akut. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga meminta agar pelayanan kesehatan hingga penyediaan obat untuk pasien gagal ginjal akut dapat dipersiapkan dengan baik. Jokowi Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. All right. Terima kasih.